Intro Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa difonis penjara seumur hidup dalam kasus narkoba. Irjen Teddy akan mengajukan banding. Barusan diminta banding terhadap putusan hakim yang mengkapi P surat dakwaan jaksa, kata pengacara Teddy, Hotman Paris Hutapea, usai sidang di PN Jakbar selasa 9 Mei 2023. Teddy tampak mengepalkan tangan dan tersenyum seusai sidang. Teddy juga sempat melambaikan tangan sebelum dibawa kembali oleh jaksa ke dalam rutan. Irjen Teddy Minahasa difonis bersalah dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas. Irjen Teddy difonis seumur hidup penjara. Mengadili Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kata hakim ketua John Sarman Saragih saat membacakan amar putusan di PN Jakbar. Selasa 9 Mei 2023 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup imbuhnya. Teddy Minahasa dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk Teddy. Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat menjual barang bukti sabu lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dodi Prawiran Negara. Hakim juga menyatakan Teddy terbukti mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai SGD 27.300 atau setara dengan 300 juta rupiah. Hakim menolak seluruh pembelaan atau pleidoy Teddy Minahasa. Hal memberatkan Teddy ialah tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga menyatakan Teddy selaku polisi sebagai penegak hukum malah terlibat kasus narkoba. Hal meringankan ialah Teddy belum pernah dihukum. Hakim juga mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Teddy sebagai hal meringankan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!